Pemirsa Komisi 3 DPR RI resmi menyetujui proses naturalisasi dua pemain keturunan Indonesia, Miss Hilgers dan Eliano Reinders. Kedua pemain tersebut diproyeksikan membela timnas Indonesia. Miss Hilgers dan Eliano Reinders sudah resmi diketok, disetujui seperti yang teman-teman juga ketahui oleh dua komisi yang menaungi para pemain yang akan naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Komisi 3, lebih dulu, dan dilanjutkan dengan Komisi 10. Luar biasa, gerak cepat, sat-set-sat-set dilakukan dan direncanakan. Nah ini teman-teman, ini kabar bagus buat kita. Miss Hilgers dan Eliano itu pekan depan langsung diambil sumpah. Dan yang lebih hebat lagi, tidak seperti biasanya, kalau sebelum-sebelumnya kan semua pemain itu datang ke Jakarta. Tapi kali ini, khusus untuk Miss dan Eliano itu pihak Kemenkumham jemput bola. Mereka terbang ke DNH. Dan ini yang membuat, wah saya juga salut, dengan bagaimana dukungan yang kuat dari pemerintah, bukan saja dari DPR RI, yang bergerak dengan cepat, tapi Kemenkumham merespon dengan bagus sekali. Tidak perlu Miss dan Eliano untuk datang lagi. Untuk menghemat waktu, teman-teman. Jadi mereka datang lagi, mereka sedang fokus, konsentrasi di klub masing-masing. Karena kita tahu Miss dengan FC2ND-nya, kemudian Eliano dengan PKS Waller-nya, sedang berkompetisi di sana. Jadi biar mereka tidak capek bolak-balik, karena penerbangan kan cukup jauh ya, 16 jam. Terbang, ini memakan waktu. Tapi, pihak Kemenkumham ini yang terbang. Itu saya bilang tadi kan, di awal. Menjemput bola. Datang ke D&H, ke Dubas kita di sana. Kemudian mengundang. Mesh dan Eliano datang ke Kedutaan. Karena mereka di Belanda ya, udah paling cepat sekali. Datang, langsung diambil sumpah. Dan saya bilang ini oke punya. Ya minggu depan, kalau memang minggu depan udah oke, ambil sumpah ya tinggal. Kemudian tunggu Alifederasi. Nah kalau sudah ada di sana, pengajuan itu langsung cepat. Ya itu saya bilang, di awal Oktober sudah selesai. Diharapkan selesai. Dan bagi Mesh Hilgers dan Eliano Reinders ini, itu langsung didaftarkan. Karena pendaftaran itu 7 hari. Menjelang laga. Misalnya kalau laga lawan bakarai di tanggal 10. Katakan di sini ya. Berarti tanggal 3 itu sudah didaftarkan. 3 Oktober ya akan datang. Karena sudah resmi sudah ambil sumpah, sudah warga negara Indonesia dong. Ya, udah dapat paspor. Di sana itu yang paling penting. Jadi, kalau mereka sudah pegang paspor, tidak perlu dimasakkan lagi. Mereka sudah resmi warga negara Indonesia. Punya keturunan, punya garis darah Indonesia. Kakek nenek memang lahir di Indonesia. Bahkan keduanya ini lebih top lagi. Mama mereka, ibu mereka, ibu kandung mereka, itu adalah orang Indonesia. Lahir di Indonesia. Ini adalah berita yang luar biasa, teman-teman. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa Komisi 3 dan juga Komisi 10 DPR telah menyetujui proses naturalisasi dari dua pemain keturunan Indonesia ini. Artinya sekarang akan lanjut ke rapat paripurna. Setelah itu ke keputusan Presiden yang kita kenal juga dengan istilah Kepres. Dan kemudian lanjut ke pengambilan sumpah warga negara Indonesia dan tentunya perpindahan federasi. Nah semua ini harus dilakukan sebelum ditutupnya pendaftaran pemain untuk pertandingan lawan Bahrin. Yang jika saya tidak salah, batasnya itu adalah pada tanggal 24 September yang jatuhnya awal pekan depan. Artinya segala bentuk proses yang tersisa dari naturalisasi dua pemain ini harus dilakukan secara cepat. Maka itu sekarang ada langkah yang akan diambil untuk mengirimkan dirjen administrasi hukum umum, kalau tidak salah ya, yang akan dikirim ke Belanda untuk proses pengambilan sumpah dari dua pemain keturunan Indonesia yang kita tahu adalah dua pemain yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia untuk dua pertandingan pada bulan depan nanti lawan Bahrin dan juga lawan China. Jadi sekarang di era ketua umumnya adalah Pak Erick Thohir, kita lihat ya, segala sesuatunya bisa diakselerasi untuk kepentingan tim nasional Indonesia. Jadi bukan untuk, ya dalam tanda kutip, cari muka atau juga cari popularitas. Artinya sekarang kita bisa melihat bahwa kerja dari ketua umum PSSI Pak Erick Thohir adalah untuk membentuk timnas yang kuat. Buat apa membentuk timnas yang kuat? Ya agar timnas kita punya peluang yang lebih besar untuk bisa lolos ke piala dunia. Tim ini lagi dibangun, bahkan lagi dalam tahap pembangunan, ini belum selesai nih. Karena jangan kaget nanti, datang dua lagi, datang dua lagi. Ya kan? Which is good. Selama itu mendukung timnas, kenapa enggak? Orang mau ngoceh-ngoceh di luar selalu. Pokoknya nyanyi ke Indonesia Raya pakai lambang Garuda, lalu pemilih kita. Udah gitu aja. Iya kan? Lu kritik boleh. Gue kan sering kritik. Tapi gue enggak pernah meremehkan atau nge-bully. Kalau lu main jelek, ya like dikritik. Lu main bagus, gue puji. Masa lu mau dipuji enggak mau dikritik? Ya kan gitu. Tapi enggak nge-bully. Enggak meremehkan, enggak menghinan. Nothing. Nah ini orang-orang kita masih enggak paham bedanya itu. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya, sebagai tanda bahwa kalian cinta timnas Indonesia. Percepatan benar-benar dilakukan dalam menyelesaikan proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Rejenders. Pemerintah Indonesia berencana mengirimkan petugas agar kedua pemain itu bisa disumpah menjadi WNI pekan depan. Proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Rejenders sendiri sebenarnya baru mendapatkan kata setuju dari dua komisi DPRI, Tiga dan X. Itu didapat setelah mereka menjalani rapat kerja, selasa 17 persembilan. Kini, mereka sedang menunggu persetujuan resmi dari DPRI yang dibahas lewat rapat paripurna. Setelah itu, berkas pemain FC Tuente dan PEC Zole itu akan diproses ke Kementerian Sekretariat Negara, Mensesnek, untuk kemudian diterbitkan surat keputusan Presiden ke pres. Jika surat ke pres telah dikantongi, maka Miss Hilgers dan Eliano Rejenders tinggal menjalani pengambilan sumpah setia sebagai warga negara Indonesia, WNI. Berkaca yang sudah-sudah, para pemain naturalisasi akan datang ke Indonesia untuk melakukan sumpah di kantor wilayah Kanwil Kemenkum Ham Jakarta. Itu terjadi pada semua pemain yang menjalani naturalisasi. Namun, proses itu dipastikan tak akan dirasakan oleh Miss Hilgers dan Eliano Rejenders. Meski proses masih berjalan, tapi mereka sudah dijadwalkan untuk menjalani sumpah pekan depan. Pelaksanaannya pun bukan di Jakarta, melainkan tetap di Belanda. Berhubung calon dua warga negara Indonesia yang nanti akan bergabung dengan timnas masih berada di negara tempat mereka menimba ilmu di klub sepak bola di Belanda, kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menkum Ham Supratman Andi Aktas dalam keterangannya, Rabu, tanggal 18 September tahun 2024. Maka langkah tercepat yang bisa diambil adalah kami memberangkatkan petugas dari Kementerian Hukum dan Ham, yakni Dirjen Ahu untuk pengambilan sumpah bagi warga negara di Kedutaan Besar Ri di Belanda, tambah Supratman. Jadi, Kemenkum Ham atas perintah Supratman, mengirim petugas Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Dirjen Ahu Cahyora Hadian Musar, untuk mengurus proses sakral tersebut di Belanda. Mudah-mudahan ini akan jadi berita gembira bagi kita semua dan Indonesia bisa tampil di piala dunia yang akan datang. Kita berdoa bersama untuk tim Indonesia, Pungkas Supratman. Percepatan naturalisasi ini dilakukan agar Miss Hilgers dan Eliano Reijenders dapat segera diurus proses perpindahan federasinya dari Federasi Sepak Bola Belanda KNVB ke PSSI. Jika itu semua rampung, maka Miss Hilgers dan Eliano Reijenders sudah akan tersedia dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi piala dunia 2026 Zona Asia pada Oktober nanti. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia bakal melakoni dua pertandingan tandang pada Oktober, yakni melawan Bahrain pada tanggal 10 Oktober tahun 2024 dan lima hari kemudian akan bertanding melawan Tiongkok. Berita selanjutnya, Timnas Indonesia melejit, kangkangi lima negara Eropa dan terbaik ketiga. Peringkat FIFA terbaru Timnas Indonesia setelah jalani dua pertandingan kualifikasi piala dunia 2026 putaran ketiga Zona Asia bulan September tahun 2024 ini. Dalam dua pertandingan awal putaran ketiga kualifikasi piala dunia 2026 beberapa waktu lalu, skuad Garuda sukses curi poin saat hadapi tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia. Saat menghadapi Arab Saudi dalam laga tandang di King Abdullah Sport City, Timnas Indonesia sukses bermain imbang 1-1. Sedangkan saat menjamu Australia di Stadion Delora Bung Karno, anak Asusin Taeyong kembali imbang dengan skor 0-0. Dengan dua kali hasil imbang tersebut, Timnas Indonesia berhasil mendapat tambahan 15,44 poin. Menurut perhitungan laman football tanda hubung ranking.com, Timnas Indonesia diprediksi akan naik 4 peringkat dari 133 keurutan 129 FIFA. Sebagai informasi, daftar terbaru biasanya dirilis FIFA pada sore hari. Namun publik sudah dapat menghitung poin yang bertambah dari setiap negara yang bermain di edisi FIFA Matchday tersebut. Lonjakan peringkat tersebut membuat Timnas Indonesia dalam tiga tim teratas dengan peningkatan posisi paling jauh. Brunei Darussalam jadi tim yang alami peningkatan peringkat FIFA paling tinggi yakni naik 7 posisi keurutan 183. Setelah itu, ada Bahrain yang juga naik 4 peringkat ke posisi 76 diikuti Timnas Indonesia yang juga naik 4 peringkat. Tak cuma melejit, Skuad Garuda juga mampu mengungguli sejumlah negara Eropa di peringkat FIFA terbaru bulan ini. Tercatat, Merah Putih berhasil melewat 5 tim dari UEFA yakni Latvia 137, Lithuania 139, Faroe Islands 140, Moldova 149, serta Andorra 169. Dari kelima negara tersebut, hanya Moldova yang alami perbaikan peringkat setelah naik 3 posisi dari sebelumnya. Sedangkan Andorra jadi tim terburuk usai turun 5 posisi dari peringkat sebelumnya. Di kawasan ASEAN, Timnas Indonesia saat ini bertengger di urutan ketiga setelah Thailand dan Vietnam yang menempati posisi 100 serta 116 FIFA. Vietnam yang 2 kali kalah di FIFA Magdei bulan ini, harus puas turun 2 peringkat. Sementara Thailand naik 1 posisi setelah Rai 1 kali kemenangan. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! ⋹ sub indo by broth3rmax